Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi dengan Mujiono Bagus Channel Sekitar satu tahun yang lalu saya pernah mengeksplor Candi Sojiwan Pada kesempatan yang baik ini saya kembali mengajak teman-teman melihat situasi terkini Candi Sojiwan Jangan lupa selalu menjalankan protokol kesehatan Dulu Candi Sojiwan ini hanya berupa reruntuan dan bungkahan-bungkahan batu yang tidak menarik untuk digunjungi Tetapi seiring dengan perkembangan zaman Pemerintah melihat ada ketertarikan yang dapat ditemukan di Candi Sojiwan Sehingga pemerintah melakukan pemugaran dan dibuka untuk umum pada tahun 2011 Beberapa arca yang sudah tidak utuh lagi dipajang di area Taman Candi Sojiwan Candi Sojiwan ini merupakan Candi Buddha dengan ciri khasnya ada stupa Saat ini saya berada di Candi Sojiwan Candi Sojiwan ini terletak di Desa Kepun dalam Idul Kecamatan Pramanan Kabupaten Klaten Jawa Tengah Sekitar satu tahun yang lalu saya pernah mengeksplor Candi Sojiwan ini Saat ini kondisi terkini dari Candi Sojiwan kita lihat bersama Candi Sojiwan ini merupakan peninggalan Mataram Kuno pada abad ke-8 sampai abad ke-10 Berdasarkan beberapa prasasti yang dimusiumkan pada Museum Nasional Republik Indonesia Candi Sojiwan dibangun pada tahun 842 sampai 850 Masehi Lokasi Candi Sojiwan ini kurang lebih 8000 meter persegi Dan bangunan utama Candi mempunyai luas sekitar kurang lebih 400 meter persegi Terima kasih telah menonton! 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 Dari pantauan saat ini bisa saya simpulkan bahwa kondisi candi cukup terawat Begitu pula taman sangat rapi bersih terawat Begitu pula kunjungan wisatawan sudah lebih baik dari satu tahun yang lalu Demikian eksplor situasi terkini candi Sojiwan Ada kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pariwisata Terima kasih telah menonton